Halo Halo ketemu lagi sama saya teman-teman ya kali ini kita akan coba lagi lewatin ya nggak bosen-bosennya kita lewatin flyover Tarumajaya dan exit tol Tarumajaya ada info nih tanggal sekitar tanggal 8 ya sekitar 08 tuh ada kecelakaan di sini ya di flyover Tarumajaya ya motor taruhan mobil ya katanya sih meninggal ya infonya ya enggak tahu apa bener apa enggak ya di sini sekitar sini nih kecelakaan di flyover Tarumajaya memang flyover ini belum selesai nih flyover belum selesai karena yang di sebelah timur ya sebelah timur itu masih belum bebas lahannya sehingga menyempit tuh yang dari Marunda ke arah Rumah Jaya yang dari utara ke arah Selatan itu menyempit tuh jadi utaranya luas selalu ke selatannya menyempit tuh sehingga musuhnya meninggal Aduh atau bentar apa enggak ya hati-hati ya teman-teman ya lewat sini jangan ngebut-ngebut lah disini siap-si aja gitu selesai operasi ini gini belum lagi kalau ada truk kontainer lewatin bahaya ya semoga tidak ada korban lagi ya di flyover ini api kita titolnya atau dimanapun lah jadi hati-hati dalam berkendara baik motor mobil jalan kaki sepeda apapun lah hati-hati aja kalau kita bisa awas sewaspada ya yang keadaan apalagi progress konstruksi belum selesai di sini itu oper ini kan di sisi timurnya itu masih PR ya pembahasan lahan dan masih ada konstruksinya belum beres kotolnya sudah beres ya ya kalau emang bener meninggal kita doakan tuh korban semoga tenang ya bisa menang disisi Tuhan ya diampuni segala dosanya ini lagi teman-teman yang yang melintasin lupa tarumah jaya atau apapun yang melintasin dan apapun hati-hati ya karena siapa kalau dia menunggu di rumah ya kan lebih baik hati-hati daripada terjadi hal yang tidak dingin ya ini kita sampai di pertigaan ya kalau lurus tuh ke jembatan eh ya jembatan cinta ya kita blok kiri di depan adalah exit tol tarumah jaya sayang banget ya padahal playoffernya baru aja diresmiin kurang lebih sebulan ya sebulan dua bulan dua bulan lah ya udah ada korban aja jangan sampai lah ada lagi ya tiapi ya teman-teman ya ya kita di depan sana adalah exit tol tarumah jaya ya kita lihat ya hai 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 ya ini sudah sampai ya depan exit tol tarumah jaya sampai dengan video ini dibuat masih belum ada informasi terkait kapan dibukanya tol ini ya harusnya sih udah bisa dibuka ya karena nggak ada PR lagi di tolnya sendiri ya tapi karena tol ini tidak berdiri sendiri ya kalau ini kan seksi tiga nih lagi yang kesana lagi ada seksi dua sana lagi ada seksi satu jadi seksi 123 nih seharusnya bisa dibuka saling ini saling support gitu kita sudah dibuka tahun lalu nih jadi sesuai dua dan tiga nih harusnya dibuka tahun ini dan ya harus berbarengan dia sisi dua sama tiga ya karena sisi dua masih ada masalah di lang nama dan di depan exit tolnya nah ini kita udah sampai di jembatan Marunda ya teman-teman jembatan Marunda kita akan lihat progress di kanal banjir timur juga ya kita akan lewatin kanal banjir jembatan Marunda ya nah nih nah ini mungkin macet nih disini nih jembatan Marunda ini karena nih ada yang baik dari sini nih ada yang belok ke Marunda terus dari Marunda ada yang belok ke arah sini dari arah periuk sana tuh ada yang belok Marunda dari mana ada yang karena periuk dera periuk ada karena marunda marunda karena periuk waduh bolak-balik lah ya jadi seandainya yang jembatan Marunda sisi timur lebar jalannya itu enggak akan menimbulkan macet tuh bisa lewat sisi timur tapi yang sih timur cuma cukup untuk motor jadi harus lewat sisi barat tuh yang mau ke Marunda itu yang mau ke BKT itu harus lewat sisi barat jadi yang dari arah eh tarumah jaya mau ke BKT lewat sisi barat dari yang ke arah eh periuk ke arah mau ke BKT juga sisi barat gitu mau masuknya lewat sisi barat mau keluarnya juga luar sisi barat jadi Wah saling tumpang tindih saling numpuk jadi macet tuh titik kemacetan tuh ya di jembatan Marunda eh jembatan BKT ya jadi saya salah sebut ya mungkin saya pengen teman-teman nyebut BKT nyebut Marunda kayak tadi itu tadi seringkan ya teman-teman bisa bisa paham lah maksud saya ya jadi ada kemacetan di jembatan BKT itu karena jalurnya hanya satu gitu sedangkan yang di sisi timur jalurnya ada tapi hanya cukup untuk motor nah ini kita lihat saya progress konstruksinya di sini ya di sini seperti ini ya masih ya seperti ini dikenal banjir timur teman-teman masih lama ya sepertinya ya tapi saya yakin akhir tahun ini pasti tersambung sampai ke cakung drenase ya tinggal nyelesain simpang susun cirinci nggak mungkin tahun depannya ya karena pembebasan lahannya kan satu butuh dana dua eh masalah sosial juga ya karena memindahkan tempat tinggal itu kan nggak gampang gitu karena kebutuhan pokok tuh kan temen-temen tahu sandang pangan papan ya kan tempat tinggal kebutuhan pokok lu memindahkan tempat tinggal manusia kan ya susah ya ya segini aja ya pantauan video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih jangan lupa subscribe channel ini ya sampai jumpa lagi